Oke balik lagi bareng gue Janatan Ferdian Dan masih Chris Emang lucknya di kita Ini banyak request-an Yang nyuruh gue Riex sama lu Ini G-Friend Single paling baru Baru sekitar semingguan lah keluar Serius loh, ini paling baru banget ya Seminggu lah ini keluar Judulnya Apple Wah ngambil ini ya Adam dan Hawa Bisa Ya betul Coba Coba Ada sinetron dulu Symmetra banget ngambil gambar Kameranya bagus banget Coloringnya gue jadi simetron Coba banget gue coloringnya Siapa nih? Ini Una Ya cantik banget disini deh Oh bentar Ini ngambil tema Wiss Sound gitarnya Masuk Sound gitar enak banget Tunggu Tunggu Bas ya Ah jadi selap-selap juga ya Eh by the way muka mereka beda ya Beda Sama mereka udah mulai genre yang rada beda nih Iya Udah mulai dewasa Iya 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 bener 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 Nah ini tuh perdebatan gue sama Rangga Rangga bilang Ah ini 6 per 8 4 per 4 Ternyata 4 per 4 tapi triplet Iya kan Namanya shuffle nih Shuffle Tuh 3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-3-1 anjing mereka cantik disini wow baking-bakingnya sih gue suka iya, bikin manis sih amin banget asik nah ini gue ngingetin gue sama musik-musik Michael Jackson iya, kan? udah mulai ke Michael Jackson sudah gue bilang kan? iya kan? exo banget iya, mulai ke exo, bener SM banget nih iya, bener shuffling, terus apa ambience-ambience pemilihan soundnya iya, bener mulai ke MJ nih, Michael Jackson, bener ada gitu ya itu top tipis-tipis ada eh, itu siapa? itu siapa? itu Una itu Yuju duluan deh jadi ganti-gantian mereka ternyata jadi ada tiga kali kayak gitu ganti-gantian nah, itu kalau lo liat nih ada kupu-kupu biru ini yang nyambungin hampir semua MV GFriend ada teorinya ada teorinya sama, ini gue ngebahas masalah penjiwaan mereka nyanyi nih ini gue rada suka di bagian sini dia penjiwaannya rada ya kan kasih ornaman-ornaman iya, iya, iya itu gue rada detail ke arah sana, guys itu keren sih iya tuh husky husky husky, bener husky, bener tutup-tutup lho masuk lho, karakter begini husky emang butuh CD lagu begini asik tapi kupu-kupu biru nih oh, ada arti ya kan atas gue di hampir semua GFriend MV ah, sih keren ngambil ini kan juga ada artinya nih tiba-tiba kenapa mereka jadi dark gini makeupnya, kostumnya awalnya kan kayak fun-fun, cerah gitu kan oh, ada artinya juga ada, ada siap tuh tuh apa dia punya oh, ini siapa yang saya harus itu UNA oh, UNA yang ini kanji video kelepet keren sih mana mereka nyari tempat ini oh, lighting dari belakang gila, angle-nya bagus yang ngambil tadi tuh oh, ya kupu-kupu lagi ya ada artinya nih wah, gila angle-nya bagus banget parah gokil keren pas, tetap masih, di masukin lagi gitu ya delay-nya yang sexy keren wah, gokil nih ini gue ke-amaze eh, apa nih artinya itu wah, itu wah, sengaja digantungin ya digantungin ya ini gue amaze sama video clip ya sejujur sih pemilihan lokasinya terus vokalnya yang gue langsung first impression gue tuh vokalnya juga kayak, ya gue bukan vokalis lah ya tapi mungkin sebutnya Husky kali ya 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 Husky-nya bisa di-fluarin disitu ada berbau-bau kayak nafas ya, itu juga gue jadinya belajar karena menurut gue Husky itu lebih cocok di lagu bellet gitu kan tapi ternyata di lagu begini kena juga iya bener-bener ternyata harus dikasih juga supaya mendapatkan kesan yang soft gitu loh bener jadi dinamikanya main disitu ah, ini baru gue mau ngomong lagunya kan bisa dibilang di lagunya agak flat cuma bermain di vokal main vokalnya sama ornamen elemen musiknya itu dimana itu surprising sih menurut gue chord-nya cuma tiga tiga ya? iya, bolak-balik oh iya, gila itu doang ya? paling pas downbeat doang ya rada berubah chord tadi cuma AD sama E doang udah bolak-balik aja udah tuh hebatnya arranger tuh iya, bisa buat dinamika durasi berapa menit tadi tuh? 4 menit ya? iya, 4 menit 4 menit jadi gak bosan iya padahal itu chord-nya bolak-balik itu bener-bener bolak-balik sampe first, rev, semua sama semuanya gitu? buset, gila tapi kita gak ngerasa ya sound engineer eh, sound engineer-nya yang nulis lagu siapa sih biasanya? orang luar gitu apa? nah, disini ada dua member yang ikut nulis wah, hebat wah, gila Yuju sama Una Yuju kayaknya spesial ya? iya rada spesial deh Yuju sama Una ada nulis lirik lirik sama nada serius loh? notasi dia juga ikut kontribusi? wah, gokil sih oh, mereka berarti bukan hanya idol ya? bisa dibilang musisi bisa, bisa wah, hebat, hebat tapi yang lagu ini emang banyak orang luar sih banyak oh, kontribusinya lumayan banyak ya? banyak makanya rada berubah nih? iya lebih ke luar negeri lah? iya, berarti lebih ke maksud gue Amerika gitu kan? iya, iya, iya oh, kaget sih gua terakhir sama lu kan disuruh lebih jepang-jepangan gitu kan? kayak Shopee, Jimsaku, ya kan? Tokio Jihen, tiba-tiba dar iya berubah gitu lagi buset, musiknya lumayan bunglon sih menurut gue iya, bener sih bunglon sih ini guys pusing juga gak jelas sih seru tadi seru cuma bisa sebagus itu seru, ini menurut gue seru sih seru sih warnanya gue suka sih yang terakhir ini bener-bener exo banget ya? iya, baru gue ngomong lebih ke Michael Jackson exo kan, soalnya kan si Lee Schumann kan ngefans banget sama Michael Jackson kan? ooooh dia jadi arahnya kesana nih ya tapi seru banget Tonek seru, seru, seru keren sih thank you buat racunan reaction Apple dari GFRIEND bareng Mas Chris gimana guys? mau reaction apa lagi? silahkan tulis di komen jangan lupa subscribe channelnya Mas Chris Chrislukita Chrislukita yoi instagramnya Chrislukita007 instagram gue Jonathan Ferdian yes sampai jumpa di reaction berikutnya ciao bye